Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Dan saat ini disamping saya sudah ada 4 pekerja PRT Kawan-kawan PRT ini sudah merdeka atau belum? Belum Kenapa bisa dibilang belum? Silahkan Gaji belum layak Ya masih banyak yang kurang dah Pekerjaan itu tidak sesuai dengan upah Terus belum ada jaminan sosial buat kita Kalau dari saya, kalau menurut saya sih Kalau masalah pekerjaan itu semua relatif sama Cuman kalau bagi arti kemerdekaan buat PRT Untuk dalam bekerja itu, kalau bagi saya itu kurang haknya Tidak semua teman saya mendapatkan hak cuti libur mingguan Yang semua didapatkan, termasuk saya sudah dapat libur cutian Tapi teman saya sebagian belum ada yang dapat Terus kedua, terkadang tidak mendapatkan hak Apa yang dibutuhkan si PRT itu tersendiri Apa yang dimaksud hak dengan PRT itu sendiri Satu, jam kerja yang tidak sesuai Gaji layak yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terkadang si PRT itu bekerja serabutan Maaf, untuk ukuran Indonesia itu Gaji 1,3 itu sudah include semua Itu kan dari menurut secara logika kita Sebagai PRT itu tidak bagus Dan tidak wajar Tidak sesuai itu menurut saya Itu menurut teman saya yang lainnya Kalau saya di tahun 70 ya Indonesia kemerdekaan Saya berharap kaum semua Kawan-kawan saya PRT Mengalami kemerdekaan Sesuai harapan kita semua Terutama RUU Cepat Disahkan Yang kedua AILO Itu kedua Dua pohon itu saya berharap Supaya anggota DPR Mendengar keluhan kita semua Kaum PRT di seluruh dunia Aku berharap cepat disahkan Saya pengen merdeka Seperti orang-orang lain layaknya Yang merdeka Kenapa saya bilang belum merdeka Itu tadi haknya banyak yang tidak dipenuhi Apa yang di tanangan pemerintah Terkadang dilanggar Itu menurut saya Apa ya Upah Menurut saya cukup Cuman Karena belum ada RUU Jadi kita tidak bisa menuntut Kelayakan Misalkan Hari Minggu Tanggal Merah Libur itu belum Kan dengan perjanjian Per individu Ada yang Tanggal Merah Libur Ada yang Masuk Terus Perjanjian per individu Tergantung Awal masuknya Misalkan Satu bulan Dua kali Dua minggu sekali Libur Ada yang Setiap Minggu Menurut saya Lebih bagusnya Setiap Minggu Dan Tanggal Merah Atau Hari Besar Libur Karena kan PRT itu kan punya keluarga Mbak PRT itu punya keluarga Dalam hati apa Kita bekerja dengan majikan Dari pagi sampai sore Ketemu keluarga kan jarang Ya kita sebagai PRT Pengenlah Libur Mingguan itu Untuk keluarga kita sendiri Apa Gunanya Liburan Minggu PRT itu apa Yaitu mengurusi keperluan rumah tangga kita sendiri Ya anak kita sendiri Dan kebanyakan teman saya Tidak ada yang mendapatkan Libur Mingguan Bagi yang menginap Bagi yang menginap Tapi kalau yang bagi parten itu Tergantung Gimana kita negosiasi sama Si bos Nah harapannya PRT sendiri gitu Di 70 tahun kemerdekaan itu Pengennya seperti apa Kita semoga sebagai pekerja diakui Satu Diakui oleh pemerintah Kalau PRT itu bukan pekerja yang rendahan Dan disahkannya Rancangan undang-undang PRT Gunanya apa Ya buat Mama Yungi kita sebagai PRT Kita di Indonesia ini PRT banyak Apalagi di luar negeri banyak Kasus hukum yang kecil sekalipun Itu bisa jadi besar Tapi kita tidak punya tempat perlindungan Itu bagi saya Dan ketua ya itu tadi Harapannya apa Diting Mingguan sama gaji dah Ya pokoknya RUU disahkan PRT lebih disejahterakan Karena kan Dengan tanpa PRT Mereka juga kan Untuk orang kalangan Menengah ke atas Mana bisa beliau beraktifitas Tanpa PRT Suara Buruh Suara Buruh Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan